Xinjiang adalah salah satu kota terbesar di China dan merupakan 1.6 dari total wilayah China. Selain wilayahnya yang luas, Xinjiang juga memiliki banyak sumber daya melimpah yang belum tereksplorasi. Pada bulan Juli tahun 2021, ahli geologi Tiongkok menemukan 40.000 ton sumber daya mineral langka di wilayah Xinjiang, dengan nilai total hingga 80 miliar dolar Amerika. Mengetahui akan penemuan ini, Amerika bahkan telah melakukan negosiasi dengan Tiongkok, dan berharap Tiongkok dapat mengekspor sumber daya mineral tersebut ke Amerika. Lantas, apa sebenarnya sumber daya langka terbaru yang ditemukan di China ini? Dan mengapa Amerika begitu ngotot ingin bekerjasama dengan China untuk sumber daya mineral ini? Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Ratusan tahun yang lalu, Xinjiang dulu merupakan bagian penting di jalur sutra kuno Tiongkok dan hub utama yang menghubungkan Asia dan Eropa. Oleh karena itu, lokasi strategis menjadi sangat penting. Dan selama bertahun-tahun, Amerika dan negara-negara barat lainnya telah memanfaatkan masalah Xinjiang untuk menyebarkan desa-desus dan campur tangan dalam urusan dalam negeri China berkali-kali. Bahkan, mereka membangun gosip dan fitnah melalui media-media barat dan memprovokasi dunia agar membenci China dalam penanganan masalah di Xinjiang. Sementara China lebih mempentingkan pengembangan pembangunan wilayah Xinjiang dan menghabiskan banyak anggaran untuk membangun jalur infrastruktur seperti jalan raya dan jalur kereta api guna menyelesaikan masalah lalu lintas yang dihadapi di Xinjiang. Selain itu, struktur geologi di Xinjiang yang kompleks dan kaya akan sumber daya mineral. Saat ini, sebanyak 168 jenis mineral telah ditemukan China di mana Xinjiang menjumbang 122 jenis terhitung sekitar 72% dari semua jenis mineral di China. Dan pada tahun 2021, ahli geologi China menemukan mineral dengan 40 ribu ton sumber daya di Xinjiang. Dan sumber daya ini adalah biji berylium. Apa sih sebenarnya biji berylium ini dan seberapa penting bagi China? Di alam, berylium adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Cadangan dunia dan produksi tahunannya sangatlah kecil. Berylium memiliki stabilitas dan elastisitas yang sangat kuat dengan titik leleh tinggi dan tingkat kekerasannya jauh lebih keras daripada logam. Sifat ringan logam ini menjadikannya bahan yang sempurna untuk meningkatkan kecepatan jet tempur. Berylium juga merupakan konduktur panas yang sangat baik. Jika berylium diproduksi secara luas di banyak negara, tidak akan ada banyak cerita di sini. Namun, tahun lalu, lebih dari 90% dari semua produksi tambang berylium hanya berasal dari dua tempat, yaitu Amerika Serikat dan China. Pada tahun 2015, China untuk produksi berylium menghasilkan kurang dari 10% dari apa yang diproduksi Amerika Serikat. China hanya menghasilkan 20 ton, sedangkan Amerika 275 ton. Kemudian di tahun 2021, hanya dalam 7 tahun, produksi Amerika Serikat merosot, sementara China meningkat lebih dari 3 kali lipat, menutup kesenjangan hingga 100 ton. Berylium sering digunakan sebagai senyawa, seperti paduan tembaga berylium, paduan nikel berylium oksida, dan paduan aluminium berylium yang cocok untuk pembuatan berbagai mesin dan partnya. Berylium juga merupakan bahan baku utama untuk membuat roket, dan untuk membuat roket, tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga pemilihan bahan yang lebih ringan dan berylium ini memenuhi semua persyaratan untuk pembuatan material roket. Berylium merupakan salah satu logam yang paling tidak dikenal, tetapi sangat penting untuk sektor pertahanan. Kekuatannya 6 kali lebih kuat dari baja, namun lebih ringan dari aluminium, dan kelebihan lainnya, tidak ada perubahan setelah proses pemanasan. Berylium akan menjadi lebih stabil, dan oleh karena itu, China telah menggunakan berylium secara ekstensif pada saat penerbangan dan pesawat ruang angkasa berawak China. Kesimpulannya, berylium menjadi semakin penting untuk bidang ketidikantaraan dan militer, dan sudah banyak digunakan dalam pembuatan roket, rudal, dan pesawat ruang angkasa. Bagi China, penemuan biji berylium besar di Xinjiang memiliki signifikasi strategis yang besar untuk waktu yang lama. Sebenarnya, Amerika saat ini adalah negara dengan biji berylium terbanyak. Ini terhitung lebih dari 60% dari produksi berylium global. Dan Amerika Serikat juga memegang kekuatan dominan dalam penambangan dan penjualan berylium di seluruh dunia. Amerika hanya membeli berylium dari negara lain dengan harga murah dan mengekspornya dengan harga tinggi setelah produksi dan pengelolaan. Dan di situ, Amerika memperoleh keuntungan yang sangat tinggi. Di masa lalu, hasil tahunan berylium di Amerika adalah 275 ton, sedangkan di China hanya 20 ton. Untuk mengekang pembangunan China, Amerika Serikat menolak untuk mengekspor berylium ke China. Selain itu, negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika telah memperlakukan blokade teknologi untuk China, termasuk di antaranya teknologi pemurnian berylium selama bertahun-tahun. Mereka mendengar perkembangan China di bidang-bidang teknologi kelas atas. Sangat jelas, Amerika Serikat sangat takut dengan perkembangan China. Oleh karena itu, sebelum penemuan biji berylium di Xinjiang, China hanya dapat mengekspor sejumlah kecil biji berylium ke Kazaksan. Namun, pada bulan Juli tahun 2021, setelah China menemukan sejumlah besar biji berylium di Xinjiang, dan ini diperkirakan akan menjadi tambang terbesar di dunia. Dan di sisi lain, Amerika merasa iri, dan kemudian berkomunikasi dengan China berkali-kali berharap China dapat mengekspor sumber daya mineral ini ke Amerika Serikat. Paduan berylium ini dapat digunakan untuk membuat jendela tabung sinar X. Dalam reaktor nuklir, dapat digunakan untuk membuat reflektor neutron atau moderator neutron. Kondisi termalnya lebih tinggi daripada kebanyakan logam lainnya dan juga non-logam. Berylium juga dapat berfungsi sebagai bahan isolasi dan refraktori panas tinggi dan souh tinggi untuk cawan lebur laboratorium. Berylium oksida adalah yang paling tinggi menghantarkan panas dari semua oksida. Dan yang paling utama dari biji berylium ini adalah dapat membantu China untuk membuat senjata militer kelas atas dengan sangat baik. Jadi, walaupun Amerika Serikat ingin bekerjasama dengan China, China tetap akan menolaknya. Menurut para analisis, dalam beberapa tahun mendatang, China akan sukses mengungguli Amerika Serikat di bidang kedegantaraan dan militer dengan tersedianya berylium yang melimpah di Xinjiang dan juga sumber daya lainnya. Dan tentu saja, hal ini yang paling dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.